Baik, ketemu lagi di channel Master Art G Oke, dan kita akan melanjutkan menggambar pohon Semacam pohon cemara, tapi bukan pohon cemara Di sini akan kita gambar pepohonan yang teksturnya tinggi Kemudian daun-daunnya yang memanjang ke atas Hanya dengan polpen joiko Menggambar pemandangan dengan polpen joiko Bersama saya, Master Art Gunawan Abu Yusuf Nah, untuk menggambar sebuah benda atau pohon atau daun atau apa saja Tentu kita harus mengenal dulu karakter daripada benda tersebut Minimal kita mengetahui bentuk dari benda itu Memahami bentuknya Jadi, dengan begitu kita akan mudah dalam menggambar Terkecuali jika kita meniru sebuah lukisan atau sebuah benda asli Maka itu akan lebih baik Sehingga tingkat keanehan atau tingkat kesalahan akan semakin kecil Nah, ketika kita menggambar dengan imajinasi Maka jika kita belum mampu menguasai bentuk daripada benda yang akan kita gambar Tentu akan banyak berpotensi kesalahan Kecuali kalau kita sudah mampu dan sudah menguasai karakter daripada bentuk benda tersebut Oke, selamat berkarya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih